Intro Salah satu misteri menarik dari Roma Wikuno adalah umur panjang yang mengesankan Dari beberapa struktur bangunan beton mereka Meski dihantam ombak selama 2000 tahun Beton era Roma Wikuno tetap berdiri kokoh Sementara beton modern tergikis hanya dalam hitungan dasar warsa Kini, para ilmuwan telah menemukan rahasia di balik fenomena ini Menuju pengungkapan cara yang telah lama hilang Terungkap bahwa beton Roma Wikuno tidak hanya lebih awet ketimbang beton modern Tetapi juga semakin menguat seiring berjalannya waktu Tim peneliti yang dipimpin oleh ahli geologi Mary Jackson dari University of Utah Berhasil mengungkap misteri beton Romawi selama bertahun-tahun Saat ini, mereka telah memetakkan struktur kristalnya Dan memikirkan secara tepat bagaimana bahan kuno ini membeku dari waktu ke waktu Beton modern biasanya terbuat dari semen portland Campuran pasir silika, batu gambing, tanah liat, batu kabur, dan bahan lainnya yang dilebur bersamaan pada suhu terik Konkretnya, adonan ini mengikat bongkahan batuan pasir Agregat ini harus lembang agar tidak menyebabkan retak pada beton, erosi, dan runtuhnya struktur bangunan Inilah sebabnya mengapa beton tidak memiliki umur panjang pada batuan alami Namun, bukan begitu cara beton Romawi bekerja Mereka diciptakan dari abu vulkanik, air kabur, dan air laut Mungkin, bangsa Romawi telah mengetahui keampuan bahan tersebut dari pengamatan mereka pada tufak atau batu putih deposit apu vulkanik yang di semen Dicampur dengan mortar apu vulkanik dengan lebih banyak batuan vulkanik sebagai agregat Adonan tersebut akan terus bereaksi dengan bahan Hal itulah yang menjadikan semen Romawi jauh lebih tahan lama dari yang diduga Dalam sebuah proyek penelitian sebelumnya, yang dipimpin oleh Jackson Tim tersebut telah mengumpulkan sampel beton Romawi dari beberapa pelabuhan di sepanjang pantai Italia Kini, para peneliti memetahkan sampel menggunakan mikroskop elektron Kemudian, sampel di purga resolusi yang sangat tinggi dengan mikrodifraksi sinar X dan spektroskopi raman Dengan teknik canggih ini, mereka bisa mengidentifikasi seluruh putir mineral yang dihasilkan dalam beton kuno ini selama berabad-abad Kita bisa masuk ke laboratorium alam yang mungil di dalam beton Memetahkan mineral yang ada, suksesi kristal yang terjadi, dan sifat kristalografi mereka Ucar Jackson, sungguh menakjubkan apa yang bisa kami temukan, imbuhnya Jackson sangat tertarik dengan kehadiran topir morit alumina Mineral berbasis silika keras yang sebenarnya cukup langka dan sulit dibuat di laboratorium Tetapi melimpah di beton kuno Ternyata, topir morit alumina dan mineral terkait yang disebut Philip Seed Benar-benar tumbuh dalam beton berkat air laut yang mengalir di sekitarnya Philip Seed perlahan-lahan membubarkan abu vulkanik di dalamnya Dan memberi ruang untuk mengembangkan struktur yang diperkuat dari kristal yang saling terkait ini Bangsa Romawi menciptakan beton mirip batu yang tumbuh Subur dalam pertukaran kimia yang terbuka dengan air laut Kata Jackson, sungguh luar biasa Proses tersebut justru berkebalikan dengan apa yang terjadi di beton modern Layaknya air garam yang mengikis baja Proses dalam beton modern mengikis dan memberikan senyawa yang menahan bahan itu bersama-sama Membuat beton seperti yang pernah dilakukan bangsa Romawi akan menjadi anugerah bagi industri bangunan modern Terutama ketika menyangkut bangunan di pesisir Seperti dermaga yang selalu diantam ombak Atau laguna pasang surut untuk memanfaatkan energi dari ombak Namun sayangnya, resep ini telah hilang dari peradaban Sehingga tujuan kita menciptakan kembali bahan kuno itu adalah untuk merekayasa balik Berdasarkan apa yang kita ketahui tentang sifat kimianya Hal itu tidak mendasari bahwa kita dapat mengganti semua semen di dunia dengan bahan-bahan zaman dahulu Karena bahan vulkanik yang tepat tidak bisa didapatkan di sembarangan tempat Orang Romawi beruntung dengan jenis batu yang harus mereka tangani Kami tidak memiliki banyak batu di berbagai belahan dunia Sehingga harus ada pengganti yang dibuat, ucap Jackson Namun, jika Jackson dan rekan-rekannya bisa memecahkan resepnya Ingenior Angkatan Laut Modern dapat memanfaatkan potensi material yang tidak memerlukan penguatan baja Selain dapat mengawetkan material selama berapa tabat Emisi karbon pun lebih sedikit yang dilepaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!